Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo Assalamualaikum Wr Wb dan aku datangnya lebih cepat dan biasanya Neji nunggu waktu masuknya itu lebih lama tapi kalau misalnya lagi gak berdagang seperti ini aku langsung gak langsung sih maksudnya aku temenin dia agak lama di sekolahannya dan waktunya untuk ke sekolahan itu lebih agak siang jadi dia tuh langsung cepat masuknya jadi baru aku tinggal nah ini tadi aku udah belanja buat masak hari ini untuk masak hari ini juga menunya simple karena aku udah capek di aktivitas biasanya di hari dagang atau kayak gimana nah disaat misalkan waktunya libur jadi tuh aku tuh masaknya juga yang pengen yang simple-simple aja kalau bisa yang satu menu untuk semuanya kayak gitu tapi ya kadang tergantung mood juga sih itu aku udah ngerebus telur karena insya Allah nanti aku bakalan ngedadar bukan ngedadar aktif jembal ada telur dan selagi nunggu ngerebus telur ini aku beres-beres rumah aja karena rumahnya masih berantakan dan maaf banget disini rumah aku masih jauh dari kata sempurna sempurna jauh banget tapi gak ada salahnya rumah aku yang kelihatan yang mungkin di mata kalian itu jijikumu atau kayak gimana gak ada salahnya aku memperbaiki rumah aku secara nyaman bukannya terlihat bagus ataupun gimana ataupun ada yang bilang juga di komen kemarin jijik yang jelek-jelek aja rumahnya gak usah di estetik-estetikin tapi disini gak ada salahnya dengan uang penghasilan aku tabungan aku sedikit demi sedikit itu memperbaiki agar lebih nyaman dan kalaupun memang mau estetik itu gimana ya semua itu harapan para ibu rumah tangga rumahnya nyaman rapi kayak gitu ya kan tapi kalau misalnya kalian gak suka dengan video aku dan gak gak nyaman dengan rumah aku kalian bisa tinggalkan aja maaf disini aku bukan seperti apa cuma kayaknya gimana ya aku gak bisa jadi diri orang lain diri aku ya diri aku kayak gini gitu kalaupun emang rumah aku jelek ya emang itu apa adanya dan kalaupun emang aku mau memperbaiki rumah aku seperti kayak dibilang kayak mau estetik itu harapan semua ibu rumah tangga yang pastinya ya pengen rapi dan nyaman cuma disini aku sistemnya kan aku bilang ngerayuh gitu jadi sedikit demi sedikit aku memperbaiki dan itu pun gak secara singkat dan kalau misalkan ada uang aja aku beli perintilan kalau gak ada yaudah gak apa-apa ditabung lagi kayak gitu tapi disini aku terima kasih banget buat teman-teman yang disana untuk support video-video aku mendukung aku pokoknya doa-doa kalian aku pun sama untuk mendoakan kalian bahagia sehat selalu dan yang pastinya tercapai apa yang kalian inginkan amin nah disini kegiatan aku seperti biasa jangan pernah bosan yang namanya ibu rumah tangga itu udah pasti gak jauh-jauh dari sapu menyapu ngeci piring ngepel oh ya satu lagi kemarin juga ada yang nanyain di komen gimana kabarnya mama Diana alhamdulillah aku sebenarnya belum telepon ke aku karena gak bisa dan setiap kali telepon itu dia teleponnya ke Pak Su tapi Pak Su juga lagi gak pas lagi di rumah itu lagi pas di bengkel jadi ngobrol sama Pak Su jadi dia salam-salam kayak gitu karena telepon aku katanya gak pernah bisa-bisa aku juga gak ngerti ya tapi mudah-mudahan mama Diana disana sehat tapi sih katanya alhamdulillah dia sehat dan untuk Bapak Carlo selamat ulang tahun kemarin ya di tanggal 17 jadi mudah-mudahan semuanya sehat biarpun kita gak bisa komunikasi lagi tapi intinya kemarin sempet ada kabar aku senang banget biarpun gak langsung ke aku karena teleponnya bisanya tuh ke Pak Su dan Pak Su itu emang setiap dari pagi sampai malam itu kan gak di rumah ya jadi di bengkel jadi aku tau kabarnya aja udah senang kayak gitu dan untuk kalau misalkan mama Diana mungkin tau kabar aku ya dari video karena dia juga mesti nontonin katanya alhamdulillah nah ini aku udah tadi udah sapu-sapu lap-lap meja terus juga ini sekarang aku mau masak telurnya juga ini udah mateng jadi setelah direbus yaudah seperti biasa mungkin kalian tau lah namanya telur balado tuh seperti apa jadi setelah direbus langsung digoreng dulu tapi mungkin ada yang gak digoreng lagi langsung dimasukin ke untuk si bumbunya gitu ya tapi untuk aku ini digoreng dulu rasanya seneng banget kalau misalkan aku lagi pas libur dagang kayak gini inilah rutinitas aslinya sebagai ibu rumah tangga itu mengantar anak sekolah memasak terus membereskan rumah mengurus suami dan mengurus para anambul-anambul aku juga lebih senggang gitu lebih lama gitu ya ketimbang aku berjualan tapi disini tuh kalau gak berjualan kayak aku tuh kan sekarang ini masih membantu suami kayak gitu ya jadi lumayan penghasilan dari berdagang aku itu bisa setidaknya untuk jajan anak untuk jajan kadang kalau misalnya ada lebih sedikit itu buat beli perintilan ataupun aku mau jajan sendiri tuh enak gitu ya ya biarpun Pak Su juga dapet penghasilan tapi yang namanya rezeki itu gimana ya gak bisa dijabarkan dengan saksama banget ya namanya buat makan ya adalah alhamdulillah tapi kalau untuk yang pengen banget banget yang kayak kemauan tuh harus beli itu gak bisa jadi itu tuh aku tuh kalau mau beli sesuatu tuh harus ngumpulin receh demi receh itu pun harus nunggu lagi kalau misalkan ada yang kemau mungkin bisa kebelinya itu bulan depan entah itu 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kalau misalkan tergantung dari yang aku mau dari harganya kayak gitu kalau cuma yang perintilan kecil-kecil kayak gitu insyaallah bisa gak tau kenapa untuk sekarang-karang ini aku emang lagi disemangatin banget untuk bikin video terus sama temen-temen aku kalian juga tapi dan disini juga aku lagi tergerak banget pengen banget kayak yang makeover-makeover atau perintilan rumah tangga kayak gitu nah maaf ini kembali lagi ke menu ini sampai udah mateng ini dia jadi menunya cuma telur balado aja ya hari ini gak apa-apa kalau untuk Neji mungkin nanti didadarin telur aja karena dia gak makan cabai kayak gini ya nah ini aku udah selesai jadi aku mau langsung tutup aja pintunya lanjut nanti aku mau beres-beres kamar nah balik lagi untuk ke masalah rumah jadi kayak misalkan sekarang Alhamdulillah aku kan juga ada penghasilan dikit-bimis dikit lah dari wifi kayak gitu jadi kan aku marketing pemasaran wifi gitu itu juga ada jadi mulai agak dikit demi sedikit aku bisa gitu untuk membeli perintilan-perintilan rumah walaupun emang ya dilihat dari harganya gitu kalau misalkan masih mahal ya nantilah nabung dulu kalau misalkan cuma sedikit-sedikit masih puluhan ribu atau misalkan berapa itu insyaallah bisa tapi aku juga masih bingung mau beli apa dulu karena aku mau fokusin dulu tuh di ruang tamu gitu jadi ruang tamu kiranya udah rapi baru nanti pindah lagi kemana jadi gak yang mencelok-mencelok ya bahasa Cikarangnya gitu kalau ketambah Siti Aisyah jadi tuh dia tuh yaudah fokusin mau ke ruang tamu ruang tamu ruang dapur atau dapur kamar atau kamar nah kalau untuk kamar insyaallah masih aman menurut aku walaupun tuh lemarinya lemarinya udah keletek-keletek karena lemari ini aslinya memang warnanya itu warna-warni ya ada biru ada kuning ada hijau cuma disini aku cat lagi bukan pakai cat tembok bukan jadi cat minyak disemprot sama kayak dengan alat suami aku lah itu kemarin bagus tapi udah dikeletek-keletekin lagi sama anak aku jadinya agak kayak gitu lagi yaudah gak apa-apa nanti lah ya kalau ada rezeki pengennya sih beli lemari yang agak bagusan lagi tapi nanti lah ya untuk sekarang masih saat ini ya seperti itu gak apa-apa nah jadi seperti itu ya jadi gak ada salahnya kalau aku mau memperbaiki rumah sedikit sedikit-sedikit bukan berarti aku tuh pengen estetik kayak pengen ya pengen sih ya gimana sih cuma ya wajar ya dengan hasil kelilingat aku dan aku mau apain rumah aku biarpun menurut kalian jijik atau jelek itu tuh maaf gitu kalau kalian gak berkenan silahkan boleh gak nonton video aku aku gak maksa karena aku untuk share video ini tuh aku tuh tadinya memang awalnya ya emang pengen mengabadikan momen-momen tuh di saat anak-anak aku aku di umur segini tuh punya video-video nanti tuh setelah anak dewasa jadi ngerti ibunya seperti apa kayak gitu kalau masalah adsense masalah pengen makeover rumah itu bonus kayak gitu nah itu aku tadi udah nilip-nilip pakaian terus sekarang ini udah capek siang hari aku udah dijemput Neji sekarang pengen buat makan yang seger-seger ini aku lagi beli es campur jadi seperti itulah kegiatan aku lagi jumpa di video berikutnya jangan pernah bosan Assalamualaikum selamat menikmati